Jadi untuk training DT ini berapa hari sebenarnya? Untuk pertanyaan training tadi dibayar atau tidak, jawaban saya itu Sampai kalian bisa tahu EXA, sampai kalian bisa tahu DT, sampai kalian bisa tahu loader, itu rata-rata 6 juta Jadi semua orang itu kalau yang bekerja sebagai operator, pasti itu tahu yang namanya P2H Setelah P2H luar, maka kalian akan melakukan P2H dalam Jadi ini yang selalu saya katakan bahwa terlama saya pukul pantat talingan ini yang bertanya bahwa Kalau terhadap skill bisa ikut training? Bos, kalau training itu kan namanya training itu artinya dalam bahasa Indonesia, pelatihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua? Halo, saya selalu berharap kalian ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah SWT Dan diberikan banyak-banyak kesempatan agar kalian bisa melamar pekerjaan nanti di PT IWIP Jadi bagi anda semua yang berada di luar sana, kemungkinan besar masih minim untuk mengakses PT Indonesia Wedabai Industrial Park Maka dari itu informasi yang akan saya berikan kepada anda semua disini adalah informasi mengenai lowongan pekerjaan tentang PT IWIP yang saya bahas untuk kalian semua Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel youtube saya, saya minta dukungannya kalian semua untuk subscribe dulu Agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi kepada kalian semua Tentu setiap konten yang saya buat untuk kalian semua itu otomatis ada pertanyaan yang datang kepada saya melalui jalur whatsapp dan juga lewat messenger Karena sudah banyak yang bertanya kepada saya, pak kira-kira kalau training DT itu berapa lama di PT IWIP Oke, saya bahas tentang training DT untuk kalian semua Jadi sebelum saya untuk bahas berapa hari itu untuk training DT, disini saya bahas sedikit ada yang bertanya kepada saya kemarin tentang training apakah itu dibayar atau tidak Baik itu training DT, training welder, training EXA, dan lain-lain Ada juga kemarin yang bertanya kepada saya, pak kalau trailer itu ada training tidak? Oke, saya bahas juga kepada kalian semua Yang pertama saya bahas adalah training DT itu dibayar atau tidak, itu sudah ada sebenarnya di video saya kemarin Jadi kalau anda yang baru temukan video saya, ada baiknya kalian itu perlu simak dulu Video saya di channel youtube saya ini sudah ada 114 video yang rata-rata hanya membahas lowongan pekerjaan di PT IWIP Otomatis 95% pertanyaan anda itu sudah ada di channel youtube saya Tinggal kalian klik video saya saja Untuk pertanyaan training tadi dibayar atau tidak, jawaban saya itu tidak dibayar Disini saya contohkan kepada kalian semua, jika kalian itu mau sekolah, otomatis kalian itu harus bayar pak Sama halnya, kalau kalian yang mau mengikuti training di makasar, itu rata-rata untuk biaya trainingnya Sampai kalian bisa tahu EXA, sampai kalian bisa tahu DT, sampai kalian bisa tahu loader, itu rata-rata 6 juta Untuk kalian harus mengeluarkan uang membayar training tersebut Tapi kalau di PT IWIP ini gratis bos, itu akomodasi pun nanti ditanggung Kalau kalian yang mau tinggal di MES, kalian harus cari MES Makan 3 kali itu 1 hari, itu ditanggung, masih kurang apa lagi pak? Sudah dapat gratis seperti itu, anda masih mau tanya juga, dibayar tidak kalau training? Jadi ini sebenarnya bukan BLKI, Balai Latihan Kerja Industri, bukan Kalau BLKI itu kita dibayar saat kita melakukan training Tapi kalau PT IWIP ini hanya bekerja dengan pemerintah daerah untuk mengadakan training tersebut Kemarin yang bertanya kepada saya juga pak Kalau seandainya nanti kita itu melakukan training DT Terus kita mau training EXA, terus kita mau training loader Apakah bisa pak? Jawaban saya, bisa Tapi ada catatan Kalau kalian yang sudah bisa bawa EXA VATOR Atau loader dan juga DT Itu wajib kalian harus berhenti kerja dulu atau resign Alias undur diri dulu baru kalian bisa bawa EXA lagi Contoh, kalian kemarin sudah melakukan training DT Sudah lulus Kalian juga mau training loader Ya otomatis harus berhenti kerja dulu Pemasukan berkas kembali untuk training lagi Kalau dipanggil, Alhamdulillah Kalau tidak dipanggil ya Itulah resikonya Makanya saya selalu ingatkan kepada kalian semua Kalau sudah bekerja di PT IWIP Baik itu yang melakukan training dan lain sebagainya Pertahankan pak Ada banyak orang di luar sana Yang mau masuk training Yang mau bekerja di PT IWIP ini Tidak dipanggil Bahkan untuk EXIWIP itu Bahkan ada yang sudah 2 tahun Tidak pernah dipanggil lagi oleh PT IWIP Jadi bagaimana untuk anda-anda ini Untuk bisa upgrade skill Baik itu kemarin anda di EXA Mau coba di loader Karena beberapa pengalaman teman-teman saya kemarin Dari General Worker itu yang sudah dimuntasikan Karena kinerja mereka bagus Dari GW mereka bisa masuk ke operator Itu ada tata caranya Itu juga dari devisi yang memang melihat Orang ini memang bisa Untuk menunjang masa depannya Jadi dia diikut sertakan Untuk bawa EXA Kemudian dia juga sudah bawa loader Itulah yang saya katakan bahwa PT IWIP itu unik Jadi kalau kalian yang mau melamar di PT IWIP Kalian harus bisa membuktikan kepada PT IWIP Jadi yang bertanya kepada saya Ya Pak apakah ada training trailer di PT IWIP Jawaban saya tidak ada training trailer Pak Yang ada di sini adalah training DT Jadi yang saya katakan tadi kalian Kalau sudah bawa DT Harus menunjukkan yang terbaik Pak Karena nanti di saat ada devisi Yang membutuhkan kalian seperti operator trailer Jadi nanti kalian itu akan di upgrade Pak Yang tadinya kalian itu bawa DT Maka kalian akan di upgrade Membawa ya trailer Ada banyak juga teman-teman saya kemarin Dari operator DT Itu sekarang mereka berahli ke operator water tank Jadi operator water tank itu juga saya tanya bagaimana Dom bilang lebih enak disini Kenapa lebih enak? Karena kerjanya hanya siram abu Begitu Beda dengan operator Nah DT tadi harus pergi damping Or Harus pergi damping nikel Ya begitu sudah Yang namanya pekerjaan tidak ada yang ringan Semua pekerjaan itu sama Pak Walaupun ya kita-kita ini Di lapangan mungkin orang lihat kita tidak kerja Hanya mungkin duduk Tapi mereka tidak tahu beban kita Ya mana beban keluarga Mana beban pekerjaan Begitu Jadi kemarin saya sempat bercerita juga dengan operator trailer Katanya untuk sekarang-segerang ini Untuk mutasi dari DT ke trailer itu agak susah Saya tanya kenapa Pak? Agak susah Katanya kalau operator dari DT Mungkin yang masih muda ini Itu susah untuk diatur Jadi nanti penerimaan untuk trailer itu khusus Diambil langsung skill Tapi kalau untuk upgrade Itu memang agak susah Jadi untuk training DT ini berapa hari sebenarnya? Jadi untuk training DT ini sebenarnya 14 hari Pak Jadi 14 hari itu kalian akan dicoba Jadi semua orang itu kalau yang bekerja Sebagai operator pasti itu tahu yang namanya P2H Pemeriksaan pengecekan harian Itu yang nung singkat P2H Apa-apa saja nanti yang akan Orang lakukan saat mengikuti P2H sebagai training? Jadi contohnya disini kalau kalian yang mau melakukan P2H untuk DT Kalian itu pemeriksaan mulai dari P2H luar dulu Setelah P2H luar maka kalian akan melakukan P2H dalam P2H di luar itu kalian memeriksa semua lampu Terus lampu stop Terus lampu stop Ada baut pada bola Jadi kalian memeriksa juga tangki oli Tangki minyak itu harus diperiksa Pak Itu untuk P2H DT P2H luar P2H di dalam juga kalian wajib melakukan Karena kalian harus cek juga Di monitornya itu Mulai dari oli Fuel Nah itu minyak Itu periksa semua Handel-handel yang ada di dalam harus diperiksa Karena manfaat dari P2D itu P2D lagi Kalau P2D itu PBB di lapangan P2H maksud saya Jadi manfaat dari P2H itu ya Itu tadi penerapan untuk Menyangkut dengan keselamatan operator Jadi kalian jangan sepelekan tentang P2H Kalau 14 hari ujian DT tadi bisa lulus Berarti lulus Kalau kalian belum lulus berarti ya Training lagi 14 hari nanti akan dipanggil lagi ujian Tidak lulus lagi Training lagi 14 hari Terus Sampai 1 tahun Kalau tidak lulus berarti kamu jadi Training abadi Tidak akan digagalkan sebenarnya Kalau untuk Yang tidak bisa lulus ujian Tapi Dilatih lagi Sampai bisa Pak Terakhir Yang bertanya kepada saya Pak kalau belum ada skill Apakah kita bisa masuk Training DT Jadi ini yang selalu saya katakan bahwa Terlama saya pukul pantat talingan ini Yang bertanya bahwa Kalau tak ada skill bisa ikut training Bos Kalau training itu kan namanya Training itu artinya dalam bahasa Indonesia Pelatihan So tau-tau bahwa itu adalah Untuk orang-orang non-skill Kalau mau training Masih mau tanya juga Kalau tolong yang tak pernah ada pengalaman Bawa DT Bisa tolong mau ikut training Itu dorang kasih ajar Ngoni untuk Training DT itu dari Nol piapai begini Dari Nol piapai Nol piapai begini Ajar pengoni Untuk bawa DT Sampai Ngoni bisa Tadi yang saya bilang Sampai ujian 14 hari itu Kalau tak lulus Ujian lagi Lanjut 14 hari lagi Kalau tak lulus lagi Ujian lagi Lagi itu Sistem Training Di PT IWIP Apa lagi yang mau tanya Vaksin lagi Tampil yang lagi Kalau tanya vaksin ini Ada yang bilang Pak kalau vaksin boster bisa Justru vaksin so boster itu Yang memang bagus Kalau ngoni yang Boostik Berarti tak bisa Tapi kalau so boster Hmm Jadi nanti saya akan bahas lagi Tentang informasi training Exavator Berapa hari itu Exavator Untuk training Exavator Jangan lupa subscribe Ke channel youtube saya Nanti saya akan bahas Di video saya selanjutnya Sampai waktu itu apa lagi Di kitab video yang selanjutnya Salam dan sampai jumpa Bye bye